...wanur, jamaah mesin Darussalam Kota Wisata. Intinya dari pernyataan sikap tersebut, kami meminta Yusuf Mansur mengembalikan seluruh investasi yang kami setor kepada Ustaz. Puluhan orang menggeruduk kediaman Ustaz Yusuf Mansur di Cipondo, Kota Tangerang, Senin, 20 Juni 2022. Mereka mendatangi rumah Yusuf lantaran merasa ditipu terkait kasus investasi batu bara yang melibatkan jamaah masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sekretaris pelita lima pilar Heri Joe SOF yang mendampingi warga yang mendatangi rumah Yusuf Mansur mengatakan ada 30 orang yang ikut ke sana. Mereka menuntut penyelesaian ganti rugi investasi. Kan tidak semua orang yang punya kaitan dengan Yusuf Mansur secara fisik berani menghadapinya. Tuntutan, pasti yang enggak selesai-selesai itu, yang dia, Yusuf Mansur, bohong terus, kata Heri, Senin, 20 Juni 2022. Misalnya, batu bara, yang melibatkan jamaah masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu 250 orang, imbuhnya. Menurutnya, investasi ini dilakukan pada sekitar akhir 2009, dan terkumpul hingga 46 miliar rupiah. Namun tidak diakui oleh Yusuf Mansur. Padahal dia menjadi komisaris utama PT Padi Partner Perkasa, PT di mana tambang batu bara itu bernaung. Ternyata kan produknya enggak ada. Itu sudah 12 tahun sejak investasi, tambahnya. Sebelum mengeruduk rumah Yusuf Mansur, pihaknya telah dua kali mengundang yang bersangkutan untuk bertemu. Namun Yusuf disebut tidak datang. Undangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan mediasi antar kedua belah pihak. Jemah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur disebut dijanjikan keuntungannya yang tinggi, hingga di atas 20%. Iya, untuk klarifikasi. Sepanjang masih bisa diajak ngobrol, kita ngobrol baik-baik. Tapi kan dia lari terus, enggak bisa menghadapi. Ungkapnya. Di konfirmasi terpisah, Kapolsek Cipondokompol Ubaidillah mengatakan warga datang ke kediaman Yusuf Mansur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aksi protes warga itu disebut hanya berlangsung sekitar 10 menit. Intinya untuk wilayah aman sudah kita dampingi supaya tidak ada masalah yang mengarah ke lain. Kalau menyangkut masalah hukum silakan di pengadilan. Kalau kita di Polsek hanya menjaga wilayah, imbuhnya. Mereka menyampaikan aspirasi, poster, kita mengantisipasi saja jangan sampai ada masalah di wilayah. Enggak lama kejadiannya setelah itu ketemu pengacaranya, Yusuf Mansur, terus mereka bergeser, kata Ubaidillah saat dikonfirmasi. Para warga yang melakukan aksi protes tersebut tidak bisa bertemu dengan Yusuf Mansur di lokasi. Menurut Ubaidillah, Yusuf saat itu sedang berada di luar kota. Hingga berita ini dirilis, AZHMH belum mendapatkan pernyataan resmi dari Yusuf Mansur maupun perwakilannya terkait penggerudukan ke rumahnya itu. Permintaan konfirmasi belum mendapat respons. Terima kasih telah menonton!